Kampung ke kampung, Alhamdulillah, suka dan duka dalam perjuangan dakwah. Banyakan enaknya, tapi Alhamdulillah, daripada di enak. Enaknya, bertah, banyak, makanya kiai rata-rata gemuk. Karena berkatnya banyak. Sebab kalau ada kiai yang kurus, saya curiga. Jangan-jangan berkatnya dijual di jalanan. Ada enaknya, ada enaknya. Enaknya, ya itu tadi, berkat. Pulang, kasih hamplok. Cuma saya ditosan sama guru saya, setiap ceramah, jangan pernah ngarapin aku. Isinya juga jangan. Sebab kalau ada kiai diundang ceramah, minta bayaran, dosa itu kiai. Bahkan yang lebih dosa, undang kiai kaget bayar. Alhamdulillah. Ambililah sampai punya mobil baru. RT warna putih. Belum mobil saya terios, warna hitam. Tapi Alhamdulillah, udah bisa kebeli mobil. Warna putih, bisa kebangun rumah. Karena setiap bulan maulid, saya jadwal seratus lebih panggung. Maulid tahun ini, saya ada seratus empat puluh enam panggung. Coba aja dikaliin, misalkan sepanggung, misal. Ini mah lima juta, dikali. Sebab biasanya kalau orang udah masuk TV, mahal. Makanya saya kalau baru megang, mekanya udah sejuta. Baru megang ini, belum ditelan. Kalau ditelan, bisa lima belas juta kali buat operasi. Karena kadang-kadang kalau orang udah pada masuk TV, ngeri. Mahal. Kalau saya enggak. Saya masuk TV, Alhamdulillah, dulu 2015. Cuma belum masuk-masuk TV lagi. Insya Allah, besok bakal masuk lagi. Masuk CCTV. Jangan ngodol di Alpang. Kuas sekalian, kan? Alhamdulillah. Sekarang punya mobil, punya rumah, berkah. Kita berdakwah. Karena apa? Karena kita berdakwah, enggak dibajetin. Kalau saya enggak dibajetin. Semua udah pada dewasa, udah pada paham. Enggak mesti dibajetin. Udah pada paham semuanya. Cuma kadang-kadang, dukanya ada juga. Pernah saya ceramah di satu kampung. Tengah malam. Begitu pulang, panitia. Enggak ada yang nganterin ke mobil pisang. Sampai saya tungguin 15 menit. Enggak ada yang ke mobil. Akhirnya saya pulang. Enggak bawa apa-apa pisang. Saya ngendeli aja dalam mobil. Nyampe rumah. Lisa. Alhamdulillah. Jam 3 pagi panitia kejemput ke rumah saya. Sampai minta maaf. Upload sama besek. Ketinggalan. Alhamdulillah. Pada saat itu, saya mau maafin. Cuma jangan pakai nanya apa ya, tuh panitia. Ini mah pakai nanya. Pak Ustaz, kok jam segini belum tidur? Nah, kalau bisa tidur, gue nampil dulu. Jadi, Alhamdulillah ada suka dan bukan. Burka. Makanya biar jadi ulama. Amin. Kita punya anak biar jadi kiai. Amin. Cuma punya anak 4, jangan jadi Ustaz semua. Punya anak 4, jadi Ustaz semua. Berantem mulu, berbuk tahlil. Budu ada yang jadi dokter. Amin. Udah ada yang jadi pemusaha. Amin. Udah ada yang jadi general. Amin. Amin ya, Rupal. Ya, masukin ke pesantren. Aman, bu. Di pesantren, mah. Anak ngekenal HP, ngekenal TV, ngekenal sinetron. Lihat anak kita zaman sekarang HP perlu dipegangin. Ada bisa main game, main ML. Apa itu ML? Mobil Osbak. Nah, segala mobil legend, mobil Osbak udah. Mobil Osbak dimain-mainin. Masih muda pada punya Instagram, pada punya Facebook, bukan digunain dengan baik. Tapi digunain anak-anak muda kita buat pada pacaran. Punya Facebook buat pacaran. Nulis status. Apa yang anda pikirkan? Nulis dah. Di malam yang suwi-sukui. Malam, suwi. Ku goreskan penaku di atas tetap siap uji. Ternyata selama ini, diam-diam diriku mencintai. Baru ditulis bawahnya, hashtag Marcona sayangnya. Pernah itu saya ngeliatmu? Pernah ngeliat. Status. Bocah sih bener-bener ya. Usah. Karena kelihatan apa-apa yang ngeliatin HP. Bocah sekarang itu punya sifat hubutak. Lipu, seneng miru. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, dia pengen diru. Sinetron-sinetron. Ngajarin apa? Rata-rata banyaknya ngajarin pacaran. Ngeliat gaya-gaya artis pakaiannya begitu, diikuti. Liat bocah ABG zaman sekarang, umur 26 tahun. Baju adenya umur 3 tahun dipakai. Ngetat, tuh baju ke atas kakak, ke bawah kakak. Akhirnya pusar kelihatan kemana-mana. Kalau orang India, pusarnya bening-bening resep. Ngeliat. Lah bocah abu. Buruk-buruk hitam. Manggir garuk ngebul. Pakai selana, selana wahai. Kalau hawai, makainya di pinggir pantai. Itu hawai. Ini mah wahai. Yang dari dengkul ke atas. Itu wahai. Pengatasan lagi. Hai-hai. Pengatasan lagi. Aduh, hai. Itu yang ngeri. Zaman sekarang. Masya Allah. Anak muda belum pada saat nikah. Pacaran. Naik motor. Udah anggap-anggap. Pinter anak muda sekarang. Pacaran bukan dicari tempat yang ramik. Nyari tempat yang sepi. Di bawah buunan. Mulutnya ngomong. Tangannya sama piknik. Kalau udah berjaka sama perawan berdua-dua. Pasti ada setan yang godain. Nggak mungkin enggak. Setannya setan. Uka-uka. Kalau udah bisikin bahaya. Uka aju. Habis uka aju. Uka nana. Bisuka nana. Uka eha. Bisuka eha. Uka aju. Ujung-ujungnya. Uting dah. Akhirnya beli es jendol. Kagak pake kelapa. Perutnya bejendol. Kagak punya. Nggak. Berapa banyak perawan sekarang. Nikah udah pada gunting juangan. Udah pada gunting juangan. Udah gitu. Pas nikahan. Bikin surat undangan. Di surat undangan ditulis. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dibawa-bawa. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah. Pengen dapetin rahmat dan ridho Allah. Kami bermaksud. Akan menyelenggarakan resepsi pernikahan putra dan putri kami. Yang bernama Runtah. Binti Paki dengan rusuk di negeri. Hari anu tanggal anu. Hiburan. Dan lutful. Dan organ tunggal. Saya mau tanya. Yang namanya biduan. Zaman sekarang pakaiannya ketutup atau kebuka? Kebuka rata-rata. Belum pernah saya ngedengar ada biduan saya. Pakaian yang pasti kebuka. Goyang kerbagi. Martel. Palu. Apa? Goyang macor. Goyang ngobor. Abis ngobor. Bangun rumah. Goyang macor. Goyang macor. Goyang macor. Lagi loh. Lagi yang begitu. Gak gak dapet rahmat dan ridho Allah. Lo mau lo bakal. Lo dapat rahmat dan ridho Allah. Atau kalau didial. Lo ngeterselih kemaksiatan. Udah lo bunting duluanan. Ya gak. Begitu hajatan. Nanggep organ. Ibarat lo jatuh dari tangga. Kok tiba-tiba lo paham tangga. Makanya. Ya gak. Pacaran bertahun-tahun enak. Ya gak. Tujuh tahun. Dapat tahun pacaran. Eh begitu nikah. Tiga bulan. Kebuka udah pada kerek. Gampang. Mbak ngomong kerek. Dulu lo masih pacaran. Putus-putus-putus. Bentar nyambung lagi. Bentar nyambung lagi. Begitu nikah. Kerek-kerek. Kerek beneran. Akhirnya. Apa yang terjadi? Tidak bener rumah tangga. Baru-baru lo akhirnya. Tidak bener rumah tangga. Tidak bener rumah tangga baru. Ngomong. Dikadil-dikadil. Mau akan. Apa mau obo? Mau akan aja. Neng. Akan nama apa cik. Neng. Pakai oleng eton. Buset. Goreng jengkok ya oleng eton. Kondangan. Baju samaan. Bandengan tangan. Ngeliat jalan rusak. Ngomongnya kolokan. Hati-hati ayang. Jalannya ecek. Masih ngantin baru. Manggilnya Abi Umi. Mama Papa. Giliran. Udah ulama. Rumah tangga. Rupunya anak dua. Punya anak tiga. Laki manggil bini. Mau kemana di jenong? Ini nyautin. Mau kemana? Gue udah foto. Jadi jenong-jenong kok akhirnya. Untuk rumahnya. Iya. Masih baru. Tentut depan lagi. Ditahun. Ini anak empat. Punya anak lima. Udah prakret. 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 Tentu pantat. Tentu kagetengselnya. Namanya masih baru. Lah iya. Kalau di dalamnya terselip kemaksiatan. Gak bakal berkah. Gak bakal dikasih berkah sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang takut udah ikutin guru-guru kita. Kelar maulid. Biar iman dan takwa kita makin mantap. Amin. Biar Allah turunin berkah buat kampung kita. Amin. Biar Allah turunin berkah buat hidup kita. Amin. Ya Rabbah. Amin. Jika satu penduduk negeri. Satu penduduk desa. Satu penduduk kampung. Amanu wa ta'kau. Dia beriman bertakwa kepada Allah. Allah akan buka selebar-lebarnya pintu keberkahan. Baik yang turun dari langit. Maupun yang keluar dari dunia. Lihat Saudi Arabia. Lihat kota To'if. Kota To'if dingin. Tanahnya tandus. Gunungnya batu. Tapi bisa dingin seperti puncak. Dan tidak ada satupun buahan yang tidak tumbuh di kota To'if. Kenapa? Karena kota To'if. Kalau bicara logikanya. Tanah tandus. Gunung batu. Beda sama di Indonesia. Tanahnya subur. Nanam pohon apa aja di Indonesia bisa tumbuh. Indonesia ini negara yang subur. Negara yang kaya. Pulaunya 17 ribu pulau. Yang ada di Indonesia. Itu belum termasuk pulau damar. Pulau gandung. Pulau damar. Dan pulau-pulau yang lainnya. Saking subur. Saking kaya. Tapi di Saudi Arabia. Di kota To'if. Tidak ada buahan yang tidak tumbuh di sana. Kenapa? Karena di sono. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Marimas. Asal baru lewat. Marimas. Tidak beli rempah-rempah. Apaan memang rempah-rempah? Habis merendah berupa. Tidak ada orang yang tunggal. Tidak ada jepongan. Saatnya ketika sudah ada panggilan azal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua orang berbondong-bondong ke masjid. Yang lagi warung tutup. Urusan dunia tidak penting. Panggilan Allah jauh lebih penting. Yang pernah merasakan berangkat umroh dan haji. Pasti tahu. Ketika sudah azal berkumandang. Semua warung tutup yang ada di sana. Kenapa? Karena semuanya meninggalkan segala urusan dunianya. Dan mengikuti panggilan Allah SWT. Amanu wa taqau beriman bertaqwa kepada Allah. Dan betahna alaihi wa barakatim ya samahi wa taqau. Maka Allah akan buka pintu keberkahan baik yang turun dari langit. Dan baikpun yang keluar dari lu. Makanya jangan heran. Kalau hidup kita masih begini-gini aja. Makanya jangan heran. Kalau anak kita luntang-lantung nyari kerjaan. Tidak ada betapa. Karena mungkin banyak maksiat di sekitar kita. Apalagi kalau sampai ada orang yang berzinah di kampung kita. Empat puluh rumah ke depan. Empat puluh rumah ke belakang. Empat puluh rumah ke kanan dan kiri. Akan ikut menanggung dosanya. Apalagi PT Marimas. Makanya saya nggak mau rumah deket PT Marimas begitu. Dia yang berbuah. Dia yang enak. Gue yang pernah dosanya. Merci saya udah kena gempa. Kena tsunami. Kena gempa. Kena tsunami. Begitu gempa. Ia kena bukan cuma pelaku maksiatnya doang. Semuanya ikut kena. Karena hal-hal yang namanya musibah sifatnya umum. Kena semua rata. Contoh kayak lombok. Lombok itu kontak seribu mesjid. Makanya dijuluki The Zero Alok Masajid. Tiga kali saya kelombok. Kalau kita di lombok baru jarang sebentar mesjid. Jalan sebentar mesjid. Jalan sebentar mesjid. Beda sama di sini. Jalan sebentar apa? Jalan sebentar Indah Maret. Di sana. Jalan sebentar mesjid. Jalan sebentar mesjid. Kota seribu mesjid. Tapi kenapa lombok dikasih gempa? Teman saya cerita. Waktu masih zaman Jangiria. Di lombok itu ada satu pulau namanya Gini Trawangan. Mohon maaf. Kalau di pulau tersebut. Bulek-bulek turis-turis yang pada berjemur. Maaf. Tanpa penutup dadang. Teman saya cerita. Bukan saya yang kesona ngeliat langsung. Kalau ngeliat masih sentil-sentilin. Apain. Sentil-sentilin lagi. Tidak. Nanti kalau udah tengah malam. Jam 12. Jam 1. Dia begituan di pinggir pantai. Sepasang tuh. Sepasang laki perempuan. Begituan. Iya begituan. Masa belum kayak saya sebutin. Langsung namanya. Porno amat. Tanpa ditutupin. Tanpa rasa malu. Hai bing. Reye. Orang-orang memalu. Begituan teh. Ya enggak. Tanpa ditutupin. Tanpa dialing-alingin. Dia maka reye. Enggak ada rasa malu. Kalau kita kan begitu malu ya. Enggak ditutupin. Enggak diapain. Kalau mau begitu sama bini. Yang melatih gitu kok. Pintu. Bulu kita ponci dulu. Lampu. Bulu kita matiin dulu. Kalau ketahuan bocah kan. Rada jengah. Kalau disonok enggak. Makanya Allah murkat. Allah turunin ke empat. Enggak ujuk-ujuk. Allah kasih musibah. Kalau tanpa ada sabab. Dan musababnya. Begitu juga pada saat itu. Yang ada di. Apa itu gue nangis. Ini belum didetekin kali itu bucah. Ya detekin dulu mah. Ya detekin. Nah detekin lah ya. Iya. Baca kalau enggak didetekin nangis. Bapaknya juga nangis kalau didetekin. Bukan cuma anaknya doang. Iya. Detekin kok. Ntar kalau enggak mau netekin. Ntar saya nih yang netekin. Kita mah lagi dengerin. Asik terang. Bocah mah pernah main. Noh. Pernah main. Bocah. Bocah. Cuma-banya. Gia. Cuma jangan diomelin. Ajak aja. Hadir ngaji. Cuma diemin. Ya enggak. Kasih tau. Jangan janda. Jangan banyak ngomong. Biai jadi drama. Banyak-banyak. Biai. Ada bocah. Hasul pulang. Bocah. Jangan. Tetep aja. Bocah. Hadir. Cuma didih. Gitu. Nangis tuh. Udah tetekin aja. Gak apa-apa. Benar ngeliat ini saya dari sini. Enggak. Enggak keliatan. Enggak. Nanggit. Mana banyak lembing. Banyak panggung. Bagi nanggung. Ini panggung. Gak gede. Gak ketik. Nanggung. Berpala doang atasnya. Dalam bu. Dua. Meja. Isinya gede. Isinya gede. Meja gede. Mejanya mah. Isinya air. Tuh air. Tuh air. Akhirnya kiai. Kak kebera. Kencing doang. kan odang. Tuh air. Tuh air. Jadi kalau kita ingin berkah hidup kita. Banyakin ibadah. Jauhi maksiat. Amin. Jadi sekarang udah jauhi maksiat Di kampung kita Jangan sampai ada maksiat di kampung kita Biar berkah Isi masjid, isi masjid, isi musholat Amin InsyaAllah Allah berikan berkah Amin Jadi begitu Jadi Selesai maulid Saya ingin, saya pengen Pesan saya Biar ada bekasnya, biar ada antarnya Biar ada pelajaran yang kita ambil Bahwa selesai maulid Iman dan takwa kita makin bertambah Amin Kalau iman kita gak pernah ditambahin Bagaimana caranya Biar nambahin terus iman kita Dengan banyakin kita Kepada Allah, ibadah kepada Allah Bikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad Amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Akan terus bertambah Tapi kalau kita sudah maksiat lagi Burun lagi itu iman kita Makanya biar bertambah Selesai maulid Berbanyak ibadah Bapak Allah, subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan doain saya ibu Biar sehat, panjang umur Bisa berda'wah terus Sampai Mudah-mudahan Sampai bulan Apa nih saya ini Ramah jadwal Masih banyak Masih banyak jadwal saya Karena memang insyaAllah Tanggal 26 Desember InsyaAllah Saya akan melaksanakan Ibadah umrah Ibadah umrah Ke Tanah Suci, Mekah, dan Madinah Dan insyaAllah Saya tahun baru di Madinah Amin Akan membawa Perombongan Yaitu daripada Bapak Haji Amin Fauzi Yang saat ini Beliau sedang Menjadi Talon Wakil Bupati Bekasi Dan juga akan Membawa Daripada Bapak Haji Apu Kidris Yang ada di Kampung Blokan Daripada Ketua Kemudakan Isila InsyaAllah Saya akan Membimbing Jamaah Ya Sekitar Hampir 27 Jamaah Pada Akhir Desember Dan kebetulan Saya bawa Brosur Umrah Nah itu Bawa Brosur Umrah Saya Tidak hanya Berceramah Berdakwah Tapi juga Saya Alhamdulillah Sudah hampir Berjalan Dua tahun Setengah Yaitu Membuka Daripada Biro Perjalanan Haji dan Umrah Harganya Bervariasi Ada yang 21 juta Ada yang 23 juta Paling mahal Bintang 5 25 juta 500 Nah itu Harga Yang sangat Ideal Jadi Tidak sampai 30 juta Kecuali Yang ke Turki Atau Mesir Atau Ke Dubai Jadi InsyaAllah Akan Berangkat Lagi Saya Pada Bulan Februari Tanggal 19 Dengan Harga Bintang 3 21 500 Bintang 4 Sekitar 23 500 Dan Bintang 5 Sekitar 25 500 Jadi Kalau Ibu Mau Berangkat Umrah Bisa Langsung Hubungi Ke Nomor Telepon Yang Tadi Udah Dibagikan Brosurnya Itu Brosurnya Dibagikan Itu Ada Nomor Telepon Saya Disitu Yang Mau Berangkat Silahkan InsyaAllah Allah Popul Biar Biar Bisa Berangkat Ke Tanah Suci Amin Jadi Kalau Kita Niatin InsyaAllah Berangkat Jadi Allah Nggak Bangkalan Panggil Orang Yang Mampu Nggak Allah Nggak Manggil Orang Yang Mampu Tapi Allah Akan Memampukan Siapa Saja Yang Mau Yang Ingin Yang Kenceng Niatnya Nanti Allah Akan Mampukan Dia Berapa Banyak Orang Kaya Raya Duit Banyak Kaya Ropak Sampai Kemana Mana Sampai Tapi Belum Sampai Kemekah Dan Madinah Dan Berapa Banyak Orang Orang Yang Sederhana Hidupnya Tapi Allah Takdirkan Dia Bisa Berangkat Kemekah Dan Madinah Menjadi Amin InsyaAllah Doakan Kantor Saya Ada di Jababeka Di Pulau Kapuk Pulau Kapuk Itu Dekat Mall Yang Baru Yang Baru Dekat Batung Buda Namanya Lurus Ntar Ketemu Matel Dari Matel Masuk Masuk Kawasan Kontrakan Pintu Seribu Di Situ Ada Kantor Saya Kantor Dua Lantai Itu Kantor Al-Aksi Tour And Travel Sebagaimana Nama Saya Nawawi Al-Aksi Saya Buat Namanya Al-Aksi Tour And Travel Doakan Mudah-mudahan Tetap Diberikan Oleh Allah Yang Terbaik Sehingga Jamaah Bisa Mendapatkan Pelayanan Yang Kuas Amin Ya Robbal Amin Tadi Saya Telah Terlambat Ada Tamu Dari Tanggerang Ingin Mendaftar Umroh Bersama Keluarganya Sekitar 28 Orang Dari Tanggerang Akan Berangkat Pada Tanggal 17 Dan 18 Januari 2020 Mudah-mudahan Kita yang Hadir Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Berangkat Ketanah Suci Amin Ya Robbal Hal Yang Terakhir Bagi Ibu Yang Bapak Ingin Tahu Lebih Dekat Dengan Saya Silahkan Follow Instagram Saya Nawawi Underscore Aksi Dan Follow Juga At Perkemanan Di Facebook Nawawi Aksi Dan Juga Di Youtube Saya Ada Nawawi Official Bagi Yang Ingin Tahu Lebih Dekat Perjalanan Dakwah Tentang Perjalanan Saya Umroh Silahkan Di Follow Instagram Yaitu Nawawi Underscore Aksi Insya Insya Allah Dan Terakhir Sebelum Saya Tutup Dengan Doa Kita Sama-sama Membaca Salawat Kepada Nabi Kita Muhammad Dengan Berkat Salawat Malam Hari Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Langsung Salawat Di Makam Nabi Muhammad Di Madinah Al-Manawarah Amin Ya Rabbah Alamin Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Alayhi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sama-sama Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Alayhi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sallallahu Rabbuna Sallallahu Alayhi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuhmubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuhmubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi bihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuhmubin Alhamdulillah aking'dah ma'al wasa Ayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa'amithna fi tarikatihim ibtahlana abu'ab al-kir abu'ab al-barakah abu'ab al-kuhah, abu'ab al-sahat abu'ab al-salamah ya'ayatuhan nafsul mutmainna terbi'i ila rabbiki radiyatan marudiya wa tukhudi fi'ibadi wa tukhudi jannati Rabbana takobbal minna innaka antas sami'un alim wa tukh'alayna ya maulana innaka antas tawab al-rahi Rabbana atina fi'kunni hasana wa fil-akhirati hasana wa tukhidna azab an-na wa sallallahu anasinila alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ifandi subhanahu wa rabbi al-rahi wa sallam al-rahi wa sallam wa alhamdulillah ibu jangan pulang dulu sedikit lagi saya lupa, tadi di mobil ada kalender ya, bagi yang mau beli kalender silahkan nanti kalender untuk tahun 2020 ya, silahkan yang mau beli kalender ada di mobil saya nanti bisa asisten saya usah jemas yang kesini silahkan ya, itu dijadikan impact saja insya Allah mudah-mudahan itu menjadi keberkahan buat ibu yang membelinya karena itu nanti insya Allah dari uang kalender itu akan dibangun masjid yang saat ini dibangun di kampung saya yaitu di kampung kepu saat ini sedang ada pembangunan masjid silahkan harganya 15 ribu rupiah insya Allah itu menjadi amal jariah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati